Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya, oposisi terhadap Bapak. Artinya, nggak boleh ulama' main-main di dekat pintu penguasa. Sampai sekarang nggak berubah, saya bilang. Katakan tugas saya itu adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu yang saya katakan sejak awal. Ngomong-ngomong dari awal, kemarin nggak ngaku. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai, lebih bagus daripada ulama' yang berkumpul di depan pintu penguasa. Orang-orang yang kayak lu ini orang-orang yang menurutku emang hina. Kenapa? Banyak sekali perkataan-perkataan lu di masa lalu, sekarang menjadi terbalik. Diibaratkan orang yang udah buang ludah, terus dia jilatin satu-satu ludahnya lagi tuh. Setelah rumput, jis diacak-acak juga. Sekarang sumur resapan diacak-acak juga. Sekarang selamat berlayar di Jakarta. Selamat menikmati gedangan air berhari-hari di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, di video kali ini gue akan membahas tentang Babe Haikal ya. Gimana Babe Haikal di tahun 2019 dan di tahun 2024. Karena beda banget. Signifikan. Gimana ketika itu Babe Haikal 2019 menjadi oposisi dan jauh dari penguasa. Tapi saat ini di tahun 2024 justru dekat sekali dengan penguasa. Dan rekam jejaknya yang mengatakan lalat lebih terhormat walaupun dekat dengan bangkai daripada ulama yang dekat dengan penguasa. Hal itu pun sepertinya terjadi kepada dirinya saat ini ya. Dimana Babe Haikal dekat dengan penguasa. Dan tentu saja rekam jejak ini tidak bisa dihapus ya. Karena banyak netizen akhirnya membandingkan antara Babe Haikal di tahun 2019 dan di tahun 2024. Ya itulah kejamnya jejak digital teman-teman semua. Ya di tahun 2004 ini juga kita banyak menemukan orang-orang yang tidak konsisten ya. Seperti yang kita lihat ada Grace Natali, Samara yang dulunya benci banget kepada Pak Prabowo justru saat ini membela mati-matian. Dari fenomena ini akhirnya membuat gue sendiri sebagai masyarakat berpikir ya kok bisa seperti itu. Mereka orang yang pintar. Mereka orang yang punya pendidikan tinggi. Tapi kok tidak konsisten ya. Lalu kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi membuat mereka semua tidak konsisten. Yaitu menjadi pertanyaan buat gue pribadi ya. Mungkin untuk kalian juga ya. Nah teman-teman semua seperti di video yang akan gue putar kali ini ya. Beliau ketika itu Babe Haikal di tahun 2019 justru mengajak untuk membongkar kecurangan-kecurangan yang ada. Tapi nyatanya di tahun 2024 ini justru sebaliknya mengatakan jangan bilang curang-curang-curang terus. Ini dia videonya. Kalau narasi ini berhenti sampai disini. Masyarakat itu akan bilang curang-curang-curang-curang-curang. Sebagaimana yang dimainkan oleh paslon panik. Itu 01 dan 03. Stop lah narasi curang-curang-curang-curang. Kenapa harus di-stop? Karena buruk untuk berangkat ke depan. Baiknya itu yuk kita audit forensik silahkan. Yuk kita hangget silahkan. Yuk kita perbaiki silahkan. Tetapi narasi itu tuh gak baik buat demokrasi ke depan. Karena gini, ketika semua orang berkata curang-curang-curang-curang, atau mayoritas berkata curang-curang-curang, siapapun yang nanti dilantik, karena tadi kan gak mengakui kemenangan gitu ya. Nanti itu akan jadi presiden curang. Akan jadi negara curang. Akan jadi semua curang-curang. Gak baik buat kehidupan bangsa ke depan. Wajar saja kalau kita khawatir. Khawatir dengan kecurangan? Iya. Yang dibuat oleh? Iya. 01 begitu? Kita khawatir. Maka kita minta KPU, kita minta dengan amat-sangat KPU dan Mbak Waslu, tolonglah berlaku adil. Jadi gini. Gitu loh. Ada perubahan. Indikasinya sudah ada. Ada perubahan udah undangnya. Dan Mbak Waslu dan KPU tidak mengambil tindakan terhadap pembagian sembako. Terhadap orang-orang, kuala daerah yang mengerahkan untuk mendukung 01. Menang itu tidak berarti mulia. Dan kalah pun tidak berarti hina. Nah, tapi yang curang pasti akan celaka. Iya teman-teman, dulu Babi Haikal adalah lawan dari Abu Janda. Tapi saat ini, malah justru Babi Haikal seperti Abu Janda. Coba kita lihat lagi videonya. Ulama itu pasti oposisi. Ketika dia tidak oposisi, berhenti dia sebagai ulama. Mari kita lihat sejarah. Nabi Ibrahim dioposisi terhadap Namrud. Nabi Musa dioposisi terhadap Tiraun. Nabi yang tidak oposisi sekaligus raja, ia adalah Jaud dan Sulaiman. Nabi Isa itu oposisi terhadap Yudas. Dan semuanya. Nabi Muhammad lengkap 13 tahun oposisi terhadap Abu Lah, Abu Jalan, Abu Sofiyah. Tapi Abu Janda belum ada pada zaman itu. 10 tahun kemudian, 10 tahun kemudian tidak oposisi. Karena beliau adalah sebagai raja, sebagai jendera, sebagai pemimpin. Jadi lengkap. Maka itu jawaban dari hari ini adalah gondang dia atau Tuku Umar. Jawabannya PA212 berada di mana? Berada di mana ulama berada. Tuku Umar Gue sendiri kecewa sih ya. Oke kita lanjut lagi ke videonya. Inilah yang disebut apa? Katanya Kaab Bin Malik. Kaab Bin Malik bercerita. Bukan hadis ya. Kaab Bin Malik yang ngomong. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai. Lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Yang ngomong Kaab Bin Malik takbir. Nah yang begitulah yang kita perlukan. Yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral. Dikatanya saya mendukung koalisi. Mungkin lo jauh dekat Gorahum. Sampai mati oposisi. Sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung. Pak kalau Bapak jadi presiden. Detik itu juga. Langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan. Langsung saya nyatakan. Saya oposisi terhadap Bapak. Artinya gak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang. Apalagi orang Betawi nih. Pantang. Tempayan nyamperin gayung. Oh. Sampai sekarang gak berubah saya bilang. Katakan tugas saya itu adalah. Mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu yang saya katakan sejak awal. Ngomong dari awal. Tuh orang-orang gak ngaku. Di akhir-akhir baru ngaku. Siapa bilang gak mengaku? Gak, 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 gak. Apa gak ngaku dari awal? Loh. Pakai nyindir-nyindir anis begini begitu. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung. Pak, kalau Bapak jadi presiden. Detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan langsung saya nyatakan. Saya oposisi terhadap Bapak. Kenapa yang mesti milih Jokowi juga? Gak. Kalau gue mau milih Prabowo kenapa? Tapi setelah dilantik nanti. Kita tahu diri. Siapapun yang dilantik oleh pemerintah. Itu berarti presiden kita. Ya. Ini catat kemungkinan gue nih. Siapapun yang dilantik oleh pemerintah nanti. Itu berarti presiden kita. Mau gak mau suka gak suka karena gue orang Indonesia. Itu prinsip. Kenapa jadi kesal seperti itu? Nah. Apa gue gak mau deket pintu penguasa? Aneh bacain hadisnya. Barang siapa yang mendatangi pintu penguasa? Ya menjilat lah gitu ya. Maka ia pasti jatuh pada fitnah. Jikapun dia tidak menjilat ya. Maka ia memberi nasihat dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Adalah termasuk jihad yang utama. Tetapi yang penting kita sadari adalah Sebaik-baik ulama itu ulama yang menjauhi pintu penguasa. Ya. Dan seburuk-buruk ulama Ulama yang mendekat pintu penguasa. Sampai-sampai Kapin Malik bilang apa ya? Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus. Daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina tau gak? Hina. Nah itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo saya disampaikan dimana-mana bahwa saya akan tetap oposisi. Mengenai ketetapan ini. Terus jadi dimusuhin gitu? Gak apa-apa. Ulama dahulu juga semua dimusuhin ketika dia tidak mau mendekat pintu penguasa. Dan memang kita menjaga marwahnya itu begitu. Agar perjuangan tulus, perjuangan lulus, perjuangan ikhlas, perjuangan tanpa pamrih. Dan tanpa mengharap jabatan. Itu yang anda pegang dari zaman dulu. Dari Abahane Almarhum tuh pasti dinasihatin kayak begitu. Waktu itu anda pernah dapat nasihat sama Abahane. Kalau mau lihat ulama yang baik atau buruk katanya Abahane. Lihat deh. Yang dimusuhin sama pemerintah. Nah itu lu pegang fatwanya. Berarti dia jujur. Berarti dia ikhlas. Berarti dia benar dalam menyampaikannya. Karena itu dimusuhin sama pemerintah. Ulama yang deket dengan pemerintah. Udah deh. Mendingan lu abaikan aja deh. Kenapa? Karena fatwanya akan menggirangkan pemerintah. Begitu dinasihatin. Nah gimana teman-teman semua setelah melihat video ini. Kalian dengar sendiri kan. Lalu sekarang Babe Haikal deket dengan siapa? Deket dengan penguasa kan. Karena Pak Prabowo kan masuk dalam rejim Jokowi. Otomatis penguasa juga ya. Gimana menurut kalian? Ini yang dinamanya konsisten. Enggak. Salah besar. Ini bukan konsisten. Dan tentu hal ini membuat banyak rakyat kecewa. Terutama orang-orang yang memang bangga dengan adanya Babe Haikal. Ketika dulu ya. Termasuk gue pribadi ya. Gue selalu dengan beliau. Karena beliau juga cerdas. Lantang. Sebagai oposisi. Orang yang vokal juga gitu loh. Menyeruakan. Menyuarakan kebenaran. Ketika beliau menjadi oposisi. Tapi sekarang. Kita bisa lihat sendiri ya. Nah oke tonton semua. Ini ada netizen yang coba mengomentari juga. Coba kita lihat dulu videonya. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus. Kacau. Hai Haikal Hasan. Menurut gue ya. Lebih mulia bangkai lalat dibandingkan elu Haikal Hasan. Jadi. Orang-orang yang kayak lu ini orang-orang yang menurut gue emang hina. Kenapa? Banyak sekali perkataan-perkataan lu di masa lalu. Sekarang. Menjadi. Terbalik. Diibaratkan orang yang udah buang ludah. Terus jilatin satu-satu ludahnya lagi tuh. Apalagi di dalam dakwah lu nih. Setiap yang gue liat nih. Ada sebagian. Lu selalu mengatakan mubahala. Mubahala. Dan lu melakukan mubahala itu. Hari ini. Detik ini Haikal Hasan. Ya tolong lu tek. Lu sampaikan sama Haikal Hasan semuanya. Bahwasannya. Gue. Menantang Haikal Hasan. Untuk melakukan mubahala. Apa judul mubahalanya? Judul mubahalanya adalah bersumpah. Bahwasannya di pemilu 2024. Haikal Hasan menyatakan tidak ada yang namanya kecurangan. Dan gue pribadi mengatakan ada kecurangan. Kalau Haikal Hasan berani mubahala. Yuk kita lakukan mubahala tersebut. Siapa diantara gue dan dia. Yang terkena balanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk kita mubahala. Haikal Hasan. Gue tunggu jawaban lo. Gue menantang lo. Dengan cara mubahala. Wah keren nih. Mungkin beliau juga salah satu orang. Yang salut juga dengan Mbabe Haikal ketika dulu. Di tahun 2019. Tapi nyatanya saat ini. Berbalik 180 derajat. Karena kata-kata dari Mbabe Haikal sendiri. Berbalik juga 180 derajat. Oke teman-teman semua. Kita hanya bisa berkomentar ya teman-teman semua. Mengingatkan jika ada yang salah. Tapi kita tetap tidak bisa memaksa. Itu adalah pilihan Mbabe Haikal sendiri. Dan mungkin beliau lah yang lebih tahu. Baiknya gitu ya. Dan beliau juga yang lebih tahu. Apa maksud dari semua ini. Oke teman-teman semua. Kita lihat dulu video yang terakhir ini. Emang gila. Gila. Kerjaan yang ngacak-acak doang. Yang pertama KPK diacak-acak. Alhasil ketua KPK. Ape ditangkep. Dan KPK main geledah-geledahan di kantor sendiri. Gak jelas. Dan MK Mahkamah Konstitusi diacak-acak. Gak jelas. Sampai bisa melanggar kode etik berat. KPU apalagi. Seharusnya penyelanggar pemilu. Yang adil dan netral diacak-acak. Ape bisa melanggar kode etik. Dan meminta maaf di depan pabrik. Aduh. Bahwa aslubah dan pengawasan pemilu aja. Gak bisa ngomong apa-apa. Setiap dilaporin tuh. Bilangnya yaudah. Terditindak lanjutin. Gak ada. Hampai sekarang. Gak Allah. Semua diacak-acak. Setelah rumput. Jis diacak-acak juga. Sekarang sumur resapan. Diacak-acak juga. Sekarang selamat berlayar di Jakarta. Selamat menikmati gedangan air berhari-hari di Jakarta. Pesen gue sih. Jangan ada yang mengelum. Ini kan semua doa kalian. Berbahagialah kalian. Dan jangan lupa. Tolong ketuk pintu partai PSI yang selalu mengkritisi Jakarta di jaman Pak Anies. Tolong tanya dia kemana. Kok tiba-tiba bisa diem begitu. Gak bisa mengkritisi PJ Heru sama sekali. Itu pesen gue oke. Ya teman-teman semua. Kita juga tidak bisa menutup mata saja ya. Dan kita pura-pura tidak tahu. Karena kita juga semuanya tahu. Apa yang dikatakan oleh si abang ini ya. Benar juga ya. Memang benar. Itulah kenyataannya saat ini. Dan kita sebagai rakyat itu. Hanya bisa bersuara melalui sosial media ya. Sekarang ya. Untung saja ada media sosial. Yang mudah-mudahan. Kata-kata atau video dari abang ini. Bisa dilihat oleh pemerintah. Ya teman-teman semua. Hidup itu adalah pilihan. Pilihan dimana kita akan memilih. Yang baik. Atau kita akan memilih yang salah. Itu semua adalah pilihan kita masing-masing. Oke teman-teman semua. Gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar. Dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like. Subscribe channel ini. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.